Intro Setelah cukup lama memaduk kasih, pasangan Novita Dewi dan Alex Rudyard akhirnya resmi menikah. Pemberkatan keduanya pun dilangsungkan di gereja Kana Yerusalem pada tanggal 10 Oktober 2014 lalu. Perikahan ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri ya pemirsa bagi Alex dan Novita Dewi. Apalagi katanya nih mereka mendapatkan banyak ucapan selamat dari para bule loh yang terus menyaksikan jalannya proses pemberkatan. Wow, congratulations ya. Semoga kehidupan perikahan kalian langgang selalu. Itu pemberkatannya tanggal 10 bulan 10 di gereja Kana. Itu gereja itu sebenarnya sejarahnya itu setiap orang yang datang kesana pasti ada perjalanannya ke gereja itu. Jadi pas saat disana itu sebenarnya orangnya sih gerejaan sih kecil. Kecil sih ya. Gak seperti gereja kebanyakan dia itu kecil-kecil banget. Dan orang yang datang juga disitu grup kita orang-orang Indonesia. Tapi banyak orang bule yang datang lagi ke gereja itu kan. Dan orang-orang bule itu ngeliat kita heran, heran dan senang gitu. Jadi setiap ngeliat kita congratulations, selamat ya. Karena disitu kayaknya orang yang ngelakuin pernikahan disitu merasa unik gitu. Menikah jauh di negeri orang, Novita Dewi dan Alex Rudiard membawa sejumput kenangan manis ketika pulang ke tanah air. Lantas apa sih pengalaman lucu dan unik yang kalian peroleh ketika menikah di Yerusalem? Perkataan disana, karena kita cuma bawa keluarga inti kan yang biasanya kayak Dewi itu bawa asistennya dia. Jadi dia harus make up sendiri dan harus pakein semua sendiri kan yang namanya cewek. Jadi lama nunggunya kan, pas nyampe di gereja ternyata bajunya ini terlalu longgar kan. Jadi harus pake baju dalem gitu biar gak keliatan gitu kan. Yang akhirnya kebetulan disitu ada Asmiranda kan. Jadi Asmiranda ngasih itunya dia, dalemannya ke Dewi itu. Kalau enggak dia udah bete disitu. Paling itu yang lucu-lucu. Dan yang unik itu pas mau kan kalau mengesahkan di gereja itu kan dicium kan. Ininya dibuka kan, yang kalau ceweknya ini dibuka. Yang semua ketawa karena aku tutup lagi. Pas dicium baru ditutup lagi. Iya habis ini ditutup lagi. Harusnya kan begitu dibuka, dicium udah selesai kan. Sah gitu. Dibuka, jadi pendetanya bilang ulang lagi, ulang lagi. Gak mau pikir tudung saji katanya. Jajaja. Gyoura. Gik, mita. Jajaja. Jajaja. Oke emplee.